Daya saing industri tekstil dan produk tekstil kian luntur. Bahkan daya saing industri tekstil dalam negeri kalah dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya. Data selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Andra Lesmana. Silahkan Andra. Baik, terima kasih Ani. Industri tekstil masuk dalam 5 besar nilai ekspor kelompok industri di sepanjang 2015. Nilai ekspor industri tekstil hanya kalah oleh industri pengolahan kelapa atau kelapa sawit, serta industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif. Kontribusi industri tekstil mencapai 11,5% terhadap total nilai ekspor kelompok industri di 2015. Kita akan lihat datanya. Ini dia data untuk nilai ekspor industri yang pertama pengolahan kelapa atau kelapa sawit sebesar 20,74 miliar USD di tahun 2015. Sementara itu untuk nilai ekspor kelompok industri besi baja, mesin-mesin, dan otomotif di tahun 2015 sebesar 14,45 miliar USD. Dan tekstil 12,26 miliar USD. Kemudian elektronika 6,91 miliar USD. Dan terakhir pengolahan karet sebesar 6,71 miliar USD. Sementara itu selain karena lesunya ekonomi global, tingginya tarif listrik dan harga gas membuat biaya produksi tekstil dalam negeri membengkak. Berbagai kendala tersebut menjadi penghambat bagi pengusaha tekstil untuk meningkatkan ekspor. Tercatat, nilai ekspor tekstil dan produk tekstil nasional turun menjadi 12,3 miliar USD pada 2015. Kita lihat datanya. Ini dia data untuk ekspor tekstil dan produk tekstil nasional di tahun 2014, 12,74 miliar USD. Kemudian di tahun 2015 sebesar 12,28 miliar USD, artinya turun 3,6%. Ya, meski ekspor tekstil dan produk tekstil cenderung turun, namun secara keseluruhan kontribusi tekstil dan produk tekstil dalam berbagai produk ekspor diperkirakan masih menembus 12,3 miliar USD pada 2015. Kementerian Perindustrian mencatat dari produk pakaian jadi bukan rajutan saja, bisa menyumbang ekspor sekitar 3,29 miliar tahun lalu, mengalahkan ekspor barang dari besi, baja maupun pulp. Kita lihat datanya. Ekspor pakaian jadi bukan rajutan per Januari hingga Oktober year on year. Di tahun 2015 sebesar 3,29 miliar USD, kemudian di tahun 2016 3,19 miliar USD, artinya turun 2%. Demikian, ini informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, Andra, menarik sekali data yang Anda paparkan, diketahui daya saing industri tekstil dan produk tekstil Indonesia kalah dibandingkan dengan negara-negara lain. Lantas, upaya apa saja yang akan dilakukan pemerintah demi mendorong ekspor tekstil nasional? Ya, merujuk pada hasil rapat Kabinet terbatas di Kantor Presiden, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait akan menetapkan kebijakan khusus dan tepat bagi peningkatan daya saing industri tekstil dan produk tekstil nasional. Sejumlah kebijakan tersebut antara lain, pembebasan pajak pertambahan nilai bagi bahan baku industri tekstil dan produk tekstil yang berorientasi ekspor, serta penurunan harga gas yang bersekala ke ekonomian. Ani. Baik, Andra, terima kasih atas pemaparan Anda. Dan, Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita di Health Economy pada segmen ini. Mas Heri, tadi kita bisa sama-sama melihat bahwa angkanya untuk ekspor tekstil dan produk tekstil itu turun. Turun. 2014 ke 2015 sudah mengalami penurunan. Lalu, 2016 ini Presiden menyatakan bahwa ekspor Januari sampai Oktober aja sudah turun 4,3 persen. Year on year gitu. Ini mengalami penurunan. Jadi, yang turun itu bukan hanya nilainya, tapi juga peringkat kita di dunia itu juga mengalami penurunan. Dari sekitar peringkat 6, sekarang kita berada di posisi ke-10. Nah, artinya apa? Artinya ada negara-negara lain yang maju lebih cepat dalam hal tekstil. Nah, kenapa kita bisa ketinggalan? Atau kenapa kita bisa tertinggal? Nah, kalau saya melihat, jadi industri tekstil kita ini sedang menghadapi beberapa masalah ya. Terutama dengan kaitannya biaya produksi. Nah, bukan berarti karena industri tekstilnya yang berperilaku boros, tapi karena tidak ada dukungan dari pemerintah. Khususnya terkait dengan energi, kemudian dengan perbedaan upah yang sangat mencolok di berbagai wilayah. Kalau kita lihat, biaya energi di Indonesia ini termasuk salah satu yang tertinggi. Artinya intensitas energi kita masih kalah, kalau disandingkan dengan Thailand, dengan Tiongkok, Vietnam. Nah, ini satu masalah. Jadi, bagaimana pemerintah harus menyediakan energi yang cukup buat industri tekstil, supaya bisa mereduksi tadi itu, biaya produksi. Kemudian kedua adalah upah. Memang upah kita ini bukan salah satu, bukan yang tertinggi. Kita masih bisa bersaing lah. Tapi, adanya ketimpangan perbedaan di berbagai daerah, khusus misalnya Jabodetabek dengan di Jawa Tengah. Ini perbedaannya sangat mencolok. Nah, akhirnya industri-industri yang tadinya berada di kawasan industri yang berada di Jabodetabek, karena upahnya tinggi, mereka ingin relokasi ke Jawa Tengah. Nah, namun di sisi lain, ternyata di Jawa Tengah misalnya, ini tidak didukung dengan infrastruktur yang mencukupi, dengan tenaga listrik yang cukup, dengan akses ke pelabuhan yang baik, dan sebagainya. Jadi, masalah yang dihadapi industri tekstil ini cukup pelik sekali. Jadi, pemerintah harus cepat menyelesaikan hal itu semua, supaya industri tekstil kita bisa kembali bersaing dengan negara-negara yang... Dan juga tentu saja kontribusinya jadi lebih besar lagi ya terhadap perekonomian. Pak Ade, tadi kita sudah lihat bahwa data ekspornya turun, lalu pangsa pasarnya juga ini semakin turun gitu. Anda bisa menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Heri tadi? Pertama, tentu kita mengharapkan bahwa kita bisa mempercepat perundingan free trade agreement kita dengan EU, yang sedang dilakukan oleh pemerintah sekarang, dan dimulai bulan Oktober kemarin. Dan saya kira Januari adalah termin, schedule perundingan yang akan diadakan di Jakarta. Tentu itu akan memakan waktu yang cukup lama di Jakarta, dan tentunya berikutnya adalah di Eropa, di Brussel. Nah, ini selalu perundingan itu berwak-balik, dan mudah-mudahan ini bisa dipercepat oleh Kementerian Perdagangan, sehingga akses pasar kita ke Eropa menjadi 0%. Karena bagaimanapun juga kita dihadapkan dengan CSP yang akan obsolete, akan tidak berlaku lagi di tahun 2017. Oke, jadi salah satu solusi atas permasalahan yang membelit industri tekstil adalah free trade agreement. Diperbanyak. Untuk menjual barang keluar. Untuk ekspor. Oke, itu juga akan bisa memperluas pangsa pasar kita. Kita bisa meningkatkan ekspor mungkin dalam kurun 3 tahun bisa naik 100%. 100% dalam 3 tahun? Anda seoptimis itu ya? Ya, itu kan terjadi waktu kita berunding dengan Jepang pada tahun 2008, pada saat itu kita berunding ditanya hal yang serupa. Dan bagi saya jawab, naik 100%. Dan sampai saat ini naik 100% ke Jepang. Yang setelah diberlakukannya free trade. Meskipun dengan negara-negara seperti Vietnam, Bangladesh, tentu saja mereka tidak akan berdiam diri kan? Iya. Jadi artinya ini adalah suatu kesempatan yang harus kita lakukan. Karena tadi seperti disampaikan Pak Heri bahwa bonus demografi ini harus kita raih dengan, maksimalkan dengan hal-hal yang sifatnya produktif. Karena nanti ini bisa mendorong pendapatan per kapita kita naik, ekonomi kita tumbuh, jasa-jasa juga tumbuh, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi ekspor. Bagaimana dengan impor? Tadi Anda menyatakan bahwa di dalam negeri sendiri kita hanya menguasai 30% pangsa pasar. 70%-nya impor. Yang diimport ini bukanlah pakaian jadi. Pakaian jadi yang diimport itu tidak lebih dari 600 juta dolar. Kurang lebih ya. Pakaian jadi itu kemeja, kemeja siapakailah semua. Tapi yang terbanyak yang diimport itu adalah kain printed ataupun dyed yang sudah dicelup. Itu berbagai macam jenis kain termasuk brokat, apapun itu diimport dari berbagai negara. Mengapa? Karena mungkin dari sana asalnya lebih murah. Dibandingkan dengan kita produksi sendiri. Dibandingkan dengan produksi sendiri. Ya itu kita akui bahwa memang mereka lebih murah karena memang tadi sistem perwajakan kita belum reform. Sistem energi kita juga masih termahal di antara negara-negara pesaing kita. Dan itu sangat mengganggu industri tekstilnya. Bagaimanapun juga energi ini hal yang kedua setelah di dalam struktur biaya itu kedua setelah bahan baku. Artinya memang dia memegang peranan penting, memegang peranan kunci. Impor legal. Nah yang ilegalnya ini. Kita ke Pak Heri. Oke. Jadi terkait dengan maraknya berita-berita impor ilegal pakaian jadi produk tekstil ini terkait dengan pengawasan. Jadi pengawasan kemudian juga dengan permintaan konsumen kita yang masih cukup banyak juga. Ternyata yang berminat untuk membeli barang-barang produk tekstil yang impor ilegal yang notabene ini barang bekas. Nah ini perlu ada edukasi buat masyarakat. Gimana dampak negatif kalau mereka menggunakan pakaian yang tidak terstandar lah. Nah kemudian juga pemerintah ini harus memberikan suatu atau menerapkan kebijakan katakanlah hambatan non-tarif untuk standar. Standar kualitas yang bisa masuk ke Indonesia itu seperti apa. Nah kalau kita lihat negara-negara seperti Jepang, Uni Eropa, Amerika Serikat ini dia memiliki namanya non-tarif measure atau hambatan non-tarif. Ini jumlahnya sangat besar. Ribuan. Nah sedangkan Indonesia jumlah hambatan non-tarifnya ini hanya 272. Jadi kita sangat mudah sekali untuk ditembus barang-barang impor. Nah inilah yang menjadi catatan penting buat pemerintah. Kedepan gimana caranya tidak hanya kita mempromosikan ekspor tekstil kita ke luar negeri. Kita juga harus bisa melindungi pasar dalam negeri dengan itu. Membangun semacam pertahanan. Tapi sebagai konsumen ya kalau misalnya ada barang bagus harga murah tentu saya pilih dong Pak. Entah peduli itu ilegal atau tidak gitu. Gimana? Gimana maksudnya mengatasi seperti itu? Yang pertama adalah bagaimana kita menghadirkan fair bisnis atau persaingan yang fair. Dimana persaingan yang fair ini harus dihadirkan di dalam negeri berupa apa? Ya tentu tadi biaya logistik misalnya dari Semarang kalau saya bikin kirimnya ke Tanah Abang sama Jakarta. Satu teronton itu kurang dari 20 feet kontainer. Ongkosnya sekitar 11 juta. Saya kirim import dari Shanghai datang ke Jakarta 400 dolar. Dari situ saja sudah lebih murah logistiknya. Belum lagi tadi ada sinyalemen ilegal. Ilegal ini dilakukan bukan hanya, bukan artinya dia diselundupkan secara masif tanpa dokumen. Mereka ganti dokumen. Oke. Ganti dokumen ke dalam HS yang lebih murah. Sehingga dikenakan biaya masuknya lebih murah. Dan bayar ke negaranya pun murah. Dan gitu. Dan itu mungkin sudah mulai diatasi oleh pemerintah sekarang dengan membangun IT bersama antara dirjen pajak dengan dirjen biaya cukai. Jadi sehingga nanti siapapun yang mengimport itu akan langsung link ditelusuri pajaknya sudah beres apa belum. Apa pajak tahunannya, apa bulanan sudah beres apa belum. Dan ini adalah suatu hal yang memang perlu dilakukan oleh Indonesia bahwa kita harus sudah IT minded yang big volume yang bisa mengerjakan hal-hal besar. Bukan hanya antara dirjen. Jadi permasalahan ini ke depannya sudah akan diatasi begitu ya perlahan-lahan. Tapi bukan hanya untuk dirjen pajak dan pendidikan cukai. Keseluruhan perencanaan kita. Karena database adalah sesuatu hal yang di Indonesia ini sangat sulit ditemukan. Jadi database kalau kita merencanakan sesuatu tanpa database yang benar, maka hasilnya dijamin sama saya tidak benar. Oke baik. Kita harus judah sekali lagi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Hot Economy akan kembali sesaat lagi.